Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Menjadi guru Kiai Haji Hashim Ash'ari, pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Soleh Darat juga menjadi salah satu ulama yang mendapat izin atau lisensi untuk mengajar di Mekah Arab Saudi. Setelah dari Mekah, Kiai Soleh Darat mendirikan pesantren di Darat Semarang dan mengabdikan diri pada dakwah Islam hingga ia meninggal dunia pada tahun 1903. Kiai Haji Soleh Darat lahir di desa Kedung Jumleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada tahun 1820. Ketika lahir, ia diberi nama Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani oleh ayahnya, Kiai Umar. Kiai Umar sendiri adalah seorang pejuang kemerdekaan dan orang kepercayaan pangeran di Ponegoro di pesisik utara Jawa Tengah. Ketika masih kecil, Kiai Haji Soleh Darat mendapat pendidikan awal ilmu agama dan Al-Quran dari ayahnya. Setelah itu, Kiai Haji Soleh Darat kemudian merantau ke beberapa tempat di Jawa untuk menuntut ilmu. Salah satunya adalah belajar ilmu fikih di pesantren Waturoyo, kajian pati milik Kiai M. Syahid. Selain itu, Kiai Haji Soleh Darat juga berguru kepada Kiai Haji Raden Haji Muhammad Soleh bin Asnawi di Kudus. Kiai Soleh Darat juga berguru ilmu nahwu dan soraf kepada Kiai Haji Ishak Damaran di Semarang. Selain Kiai Haji Ishak Damaran di Semarang, Kiai Soleh Darat juga berguru dengan Kiai Haji Abu Abdillah Muhammad bin Hadi Bukuni, Kiai Haji Ahmad Bafakir Ba'alawi dan Syekh Abdul Ghani Bima. Kiai Soleh Darat juga berguru dengan Bah Ahmad Alim Bulus dari Purworejo. Di Purworejo, Kiai Soleh Darat mempelajari ilmu tasawuf dan tafsir Al-Quran. Setelah itu, Kiai Soleh Darat merantau ke Makkah Arab Saudi untuk menimba ilmu agama Islam. Di Makkah, ia berguru kepada Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Ahmad Nahrawi, Sulaiman Hasbullah, Al-Maki dan Syed Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Selama berada di Makkah, Kiai Soleh Darat semakin berkembang pengetahuan ilmunya hingga ia mendapat pengakuan. Kiai Soleh Darat kemudian terpilih menjadi salah satu pengajar di Makkah. Di saat itulah, Kiai Soleh Darat kemudian bertemu dengan Bahadi Girikusumo yang berasal dari Demak. Bahadi Girikusumo kemudian mengajak Kiai Soleh Darat kembali ke tanah air dan mengamalkan ilmunya di sana. Meski demikian, ajakan Bahadi sempat ditolak oleh Kiai Soleh Darat. Namun, Bahadi tetap menekat membawa Kiai Soleh Darat. Bahadi kemudian menculik Kiai Soleh Darat hingga ia berhasil kembali ke Jawa. Sekembalinya di tanah air, Kiai Soleh Darat kemudian mendirikan pesantren baru di Darat Semarang pada tahun 1870-an. Kiai Soleh Darat sibuk dengan urusan dakwah Islam dan menulis berbagai kitab. Salah satu karyanya adalah Kitab Fa'id Ar-Rahman. Kitab Fa'id Ar-Rahman merupakan kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran yang paling terkenal dari karya Kiai Soleh Darat. Kitab tersebut membuat Raden Ajang Kartini, seorang pejuang wanita, tertarik kepada Kiai Soleh Darat. Ketika R.A. Kartini menikah, Kiai Soleh Darat kemudian memberikan Kitab Fa'id Ar-Rahman sebagai hadiahnya. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Kiai Haji Hashim Ash'ari, pendiri Nahdotul Ulama, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pernah belajar agama Islam kepada Kiai Soleh Darat. Selain berda'wah agama Islam, Kiai Soleh Darat menulis beberapa kitab, seperti Majmu'at Syari'at Al-Kafiyatil Awam. Kitab Majmu'at Syari'at Al-Kifayatil Awam membahas persoalan fikih dengan pendekatan hakikat dan ma'rifat. Selain itu juga Kitab Muji'at Metik Saking Ihya'ulmuddin Al-Ghuzali yang berisi tentang pelajaran etika dan mengendalikan hawa nafsu. Kiai Soleh Darat juga sempat menerjemahkan Kitab Al-Hikam, karya Ulama Ahmad bin Atta'ilah yang membahas terkait permasalahan Torikot dan Tasawuf. Selain itu beberapa kitab, Karangan Kiai Soleh Darat yakni Latta'if At-Tuharoh membahas tentang rahasia solat, puasa, keutamaan bulan Muharram, Rojab, dan Syakban. Manasik Al-Hajj membahas terkait ketuntunan dan tata cara ibadah haji. Fasolatan membahas permasalahan solat. Minhaj Al-Adfiyyak membahas terkait cara mendekatkan diri kepada Allah. Al-Mursid Al-Wajis membahas ilmu Al-Quran dan ilmu Tajwid. Hampir semua karya Kiai Soleh Darat ditulis dalam bahasa Jawa dan menggunakan huruf Arab atau pegon. Kiai Soleh Darat fokus mengabdikan dirinya pada perkembangan Islam hingga ia meninggal dunia pada tahun 1903 di Semarang. Terima kasih telah menonton!